Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi sama aku Maya Citra Dan pastinya di channel Ahas Outdoor Official Toko senapan angin dengan kualitas terbaik Dan pastinya juga bergaransi ya Nah untuk di channel ini Kita pasti akan mengulas berbagai hal yang berkaitan Dengan senapan angin Di antaranya itu ada review, tes akurasi Tips and trik, juga ada rekomendasi Seperti senapan angin Beserta aksesorisnya juga ya Jadi bukan cuma senapan angin aja Nah untuk di video kali ini Saya tuh mau mereview satu unit senapan angin full CNC Yang ada di depan saya ini ya Jadi untuk kualitas dari senapan angin yang saya mau review Ini pastinya kan sudah dijamin mantap banget Kualitasnya udah pastinya bagus banget Karena disini senapan anginnya sudah full CNC Nah untuk senapan anginnya nanti juga akan aku ulas lengkap Untuk spesifikasinya Jadi udah tidak usah khawatir kalau kalian semisal penasaran dengan spesifikasi dari senapan anginnya ini ya Dan buat kalian yang juga semisal lagi nyari-nyari senapan angin predator Pastinya video ini tuh cocok banget buat kalian Jadi nanti kalau kalian sudah selesai untuk mendengarkan dan memahami untuk spesifikasi Dari senapan anginnya ini Kalian bisa menyesuaikan nih Kira-kira senapan anginnya ini cocok buat kalian atau tidak Kalian bisa menyimpulkan itu Kalau misal kalian udah nonton video ini ya Jadi jangan sampai di skip-skip nih buat videonya Supaya kalian tidak ketinggalan spesifikasi dari senapan anginnya Supaya nanti untuk spesifikasinya bisa kalian pahami dengan jelas ya Jadi jangan sampai di skip-skip Dan buat kalian yang semisal belum subscribe Untuk channel Ahas Order Official ini Kalian bisa banget subscribe terlebih dahulu Buat channelnya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru Dan semisal ada informasi menarik juga kalian tidak ketinggalan ya Karena di channel ini tuh pastinya banyak banget promo nih Kalau semisal kalian ketinggalan promonya Itu kan bakalan sayang banget Karena nanti ada banyak banget promo Jadi jangan sampai ketinggalan Pastikan untuk subscribe channelnya Bila perlu hidupkan juga lonceng notifikasinya Oke tanpa berlama-lama lagi Kita mulai saja review senapan anginnya ya Nah untuk senapan anginnya Disini ada senapan angin predator ekstrim Kita mulai bahas dari bagian depannya dulu Nanti berurutan ke bagian belakang Sampai ke bagian popornya Jadi kita mulai terlebih dahulu untuk bagian larasnya Nah untuk laras Untuk senapan angin predator ekstrimnya disini Larasnya itu menggunakan laras polymax ya Jadi larasnya menggunakan laras dengan kualitas terbaik Karena kalau laras polymax itu kan pastinya kualitasnya Udah mantap banget ya Dari larasnya disini itu udah kelihatan ya Kalau senapan anginnya ini pastinya kualitasnya udah bagus banget Karena larasnya aja menggunakan laras polymax gitu Untuk panjang dari larasnya Dari bagian sini sampai ke depannya sini Panjangnya ini kurang lebihnya 60 cm Nah untuk alurnya disini alurnya 12 Untuk odiometer laras disini 14 ya Untuk odiometer laras itu besar larasnya Diameternya 14 gitu Untuk bagian larasnya disini juga pastinya sudah dilengkapi dengan serombong Untuk serombong itu juga udah double ya Jadi serombongnya disini juga ada dua Jadi pastinya untuk perlindungannya juga jadi lebih double Lebih mantap banget lebih aman pastinya Untuk serombongnya itu fungsinya untuk melindungi larasnya Supaya larasnya tidak tergores-gores Tidak lecet-lecet Jadi lebih aman banget buat larasnya ya Untuk yang bagian luarnya Ini kan yang bagian serombong ya Ini bukan laras ya Kalau bagian larasnya itu ada di bagian dalamnya Jadi untuk yang bagian luarnya disini itu untuk serombong larasnya Untuk serombongnya disini yang bagian luar Ini odiometernya 22 ya Kalau yang bagian dalamnya disini kan ada variasi bolong-bolongnya Disini terlihat ya untuk serombong yang dalam itu warnanya silver Untuk serombong yang dalam disini odiometernya itu 19 Jadi urutannya kalau dari bagian luar itu 22 Dalamnya lagi 19 Dan untuk bagian larasnya disini odiometernya 14 Oke kita langsung lanjut aja nih ke bagian depannya laras Di sebelah sini untuk bagian penutup laras Jadi selain dilengkapi dengan serombong laras yang juga sudah double Disini juga dilengkapi dengan penutup laras di paling ujungnya sini Tapi untuk penutup laras disini itu cuma sebagai variasi aja Jadi semisal kalian itu mau copot penutup laras disini juga bisa banget ya Karena disini cuma sebagai variasi aja Tapi kalau semisal kalian itu suka banget berburu yang selebih senyap Itu kalian juga bisa ganti penutup larasnya disini pakai perdam ya Tinggal kalian copot aja Bisa kalian ganti pakai perdam juga bisa banget ya Suara tembakannya itu kan biasanya membuat buruan kalian itu kabur ya Jadi kalau semisal kalian mau suaranya lebih senyap Kalian bisa banget ganti penutup laras disini pakai perdam aja Nanti untuk perdam itu juga kalian udah tidak usah khawatir nyari perdam lagi Nanti untuk perdam juga dikasih sebagai kelengkapan senapan anginnya Jadi dikasih gratis sebagai bonusnya ya Udah tidak usah khawatir lagi susah-susah nyari kelengkapan senapan anginnya lagi Karena nanti disini selain kalian membeli senapan angin Nanti juga kalian mendapatkan kelengkapan senapan anginnya itu sebagai bonus pastinya Tapi semisal kalau kalian itu tidak suka berburu yang senyap-senyap Kalian lebih suka berburu yang lebih menggelegar gitu ya Kalian tidak perlu pakai perdam Kalian cukup pasangin penutup larasnya aja Disini udah mantap banget ya Udah bisa pastinya Oke kita langsung lanjut aja ke bagian sini Selain dilengkapi dengan penutup laras juga serombong Untuk bagian laras disini juga dilengkapi dengan satu cincin laras Untuk satu cincin larasnya itu ada di bagian sini Dan untuk cincin larasnya disini itu bukan hanya sebagian variasi aja Tapi juga ada fungsinya Nah fungsinya juga cukup penting ya disini untuk cincin larasnya Untuk cincin laras itu fungsinya untuk meminimalisir getaran Jadi lebih stabil banget Kalau ada cincin larasnya Semisal kalau kalian gunakan untuk berburu Itu kan kalau keluar tembakan bagian larasnya disini kan akan bergetar ya Karena ada tembakannya itu Nah kalau semisal larasnya itu sudah bergetar Nanti kalau kalian gunakan untuk berburu itu kan pastinya Jadi tidak tepat sasaran ya Jadi meleset karena larasnya goyang-goyang Tapi kalian udah tidak usah khawatir lagi Kalau kalian belinya itu senapan angin predator ekstrimnya Ini tuh sudah dilengkapi dengan cincin laras Jadi lebih meminimalisir getaran Larasnya nanti juga lebih stabil ya Jadi tidak akan goyang-goyang Untuk tembakannya yang keluar juga pastinya lebih akurat Untuk buruannya juga pastinya kena ya Tidak akan meleset Karena disini larasnya lebih stabil Tidak mudah goyang-goyang Karena sudah ada cincin larasnya gitu Oke kita langsung lanjut aja ke bagian bawah laras Kita lanjut ke bagian tabungnya Disini untuk bagian tabungnya juga sudah dilengkapi dengan Tunggungan ekstrim ya Sebagai pengenal juga Kalau senapan anginnya ini Senapan angin predator ekstrim Untuk tabungnya Disini tabungnya menggunakan tabung bocah 500 cc Untuk kapasas tabung di 3000 PSI Nah untuk aman angin tabungnya ini tuh di 2700 sampai 2800 PSI saja Disitu tidak boleh dilebihkan apalagi kalau semisal diinolkan ya Supaya tabung kalian ini bisa awet terus juga pastinya tidak mudah bocor Kalau semisal tabungnya ini kehabisan angin Itu tabungnya bisa rusak ya Kalau semisal anginnya diinolkan itu tabungnya bisa rusak Dan kalau semisal kalian itu anginnya kelebihan Juga kalau kelebihan angin Nantinya bisa bocor Jadi kalian itu harus hati-hati aja untuk amanin tabung kalian Jangan sampai kelebihan angin Atau kehabisan angin ya Karena biasanya di senapan angin Itu yang paling rawan rusak di bagian tabung Kalau semisal tabungnya nanti rusak Terus kalian susah-susah nyerfis tabungnya Itu kan juga butuh biaya tambahannya Jadi lebih baik supaya lebih hemat Kalian bisa banget untuk amanin tabungnya ini Di 2700 sampai 2800 PSI saja Nah untuk tabungnya juga sudah Kita langsung saja untuk mengulas ke bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian angin ada di sebelah sini ya Nah untuk pengisian angin disini juga sudah ada mini kublernya Jadi kalau sudah tidak usah khawatir lagi Lebih aman banget sudah ada mini kublernya Kalian tidak usah nyari mini kubler tambahan lagi Karena disini sudah ada mini kublernya Nah untuk pengisian anginnya Kalau kalian semisal mau mengisi angin yang ada di dalam tabung Kalian bisa banget pompanya ini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak punya pompa PCP Kalian juga bisa menggunakan alternatif pompa lainnya ya Jadi tidak usah khawatir buat kalian yang tidak punya pompa PCP Kalian bisa menggunakan pompa kompresor juga boleh ya Bisa banget pastinya Nah selain di bagian pengisian anginnya itu dilengkapi dengan mini kubler Di sebelah kiri senapan anginnya juga dilengkapi dengan manometer ya Untuk bagian manometer itu fungsinya Untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung Jadi kalau semisal kalian mau melihat Mau mengisi anginnya dulu nih di bagian tabungnya Kalian bisa banget melihat tekanan anginnya di bagian manometer ya Semisal jarum di manometernya ini sudah menunjukkan angka seribu Kalian tinggal cepat-cepat isi saja Tidak perlu tunggu tabungnya kehabisan angin Tidak perlu tunggu anginnya di nolkan Kalau semisal tabungnya ini sudah kehabisan angin kan bisa rusak ya Jadi kalau sudah sampai seribu itu bisa kalian cepat-cepat Oke untuk bagian depan senapan anginnya ini kan udah ya Kita langsung lanjut aja ke bagian chamber senapan angin predator ekstrimnya Untuk bagian chamber Disini chambernya menggunakan chamber bahannya Duralium Untuk serinya disini pastinya sudah seri 7 ya Jadi untuk senapan anginnya Seperti yang saya sebutkan di awal video Pastinya sudah full CNC Kualitas senapan anginnya juga udah mantap banget Karena pembuatannya ini keluar dalam udah full mesin Jadi untuk kualitasnya juga udah mantap banget Kerapiannya apalagi ya Pastinya kerapiannya udah rapi banget Udah tidak usah diragukan lagi Untuk senapan anginnya ini pastinya jauh lebih mantap banget Karena sudah full CNC Untuk di bagian atas chamber Disini juga sudah dilengkapi dengan Real mounting atau dudukan tele Jadi kalau misalnya kalian itu mau menaruh teleskop Kalian bisa banget taruhnya itu di atasnya sini saja ya Disini untuk real mountingnya itu diameternya 13 Selain dilengkapi dengan real mounting atau dudukan tele Di bagian bawah sini juga ada real tripod dan real boypodnya ya Oke kita langsung lanjut aja ke bagian sebelah sini Kita lanjut ke bagian tengah-tengah chamber Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk pengisian peluru disini bisa kalian isi dengan dua pengisian Bisa single suit bisa magazine juga Kalau semisal kalian bosan dengan single suit bisa kalian ganti aja ke magazine ya Cara gantinya juga gampang tinggal kalian copot pasang aja Dan khusus untuk bagian magazinenya Nanti untuk magazinenya itu dikasih sebagai bonus kelengkapan senapan anginnya Jadi kalian udah tidak usah nyari magazine lagi ya Nanti dikasih sebagai bonus kelengkapannya Jadi pasti lebih mantap banget kalau kalian itu belumnya di channel AS Order Official ini Nah untuk di bagian bawahnya sini Untuk bagian trigger disini triggernya menggunakan trigger yang match Bukan menggunakan trigger yang klasik ya Tapi disini triggernya menggunakan trigger match Nah disenapan angin itu kan ada dua jenis trigger Ada trigger match juga ada trigger klasik Nah untuk di atas triggernya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu Jadi lebih aman Kalau semisal kalian itu selesai berburu Kalian bisa banget untuk pencet safety triggernya aja ya Supaya senapan angin kalian ini tidak salah gunakan oleh orang lain Semisal kalau dipakai buat main anak-anak Itu kan pastinya juga bahaya banget Jadi kalian jangan lupa untuk pencet safety triggernya Kalau kalian selesai berburu Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan gitu Untuk di bagian sebelah kanan chamber Disini untuk bagian tarikan Disini tarikannya juga menggunakan tarikan yang sudah modern Jadi sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan menggunakan tarikan gerendil samping lagi ya Tapi disini sudah menggunakan tarikan seat lever Jadi untuk tarikannya disini jauh lebih ringan banget Lebih memudahkan kalian dalam berburu Karena tidak berat sama sekali untuk bagian tarikannya Pastinya untuk keatas dari tarikan senapan angin predator extremenya Disini juga udah mantap banget Nah untuk di bagian bawahnya sini Untuk bagian hand grip atau pegangan tangannya Disini hand gripnya juga sudah menggunakan hand grip yang ori Jadi lebih aman karena ada variasi minimalisnya Untuk meminimalisir kelicinan tangan kalian Jadi meskipun tangan kalian itu dalam keadaan keringetan Kalau terburu terlalu lama kan biasanya tangan kalian akan keringetan Untuk bagian hand grip itu tidak akan licin Karena menggunakan hand grip yang ori Juga sudah dilengkapi dengan variasi bentuk 3 jari ya Jadi lebih menyesuaikan jari kalian Saat kalian pegang itu pasti juga jadi lebih nyaman banget ya Karena sudah ada variasi bentuk 3 jari nya Oke kita langsung lanjut aja ke bagian belakang sini Kita lanjut ke bagian popornya Disini untuk power menggunakan popor CPR yang bisa kalian maju mundurkan dan juga bisa kalian lipat Jadi selain bisa dimaju mundurkan juga bisa dilipat ya Jadi untuk bagian setelan power disini setelan powernya itu ada di dalam popornya Jadi bisa kalian lipat terlebih dahulu kalau misal kalian mau mengatur setelan power ya Untuk setelan power bisa kalian gunakan untuk big game dan small game Tinggal kalian sesuai dengan buruan aja Kalau misal buruan kalian itu buruannya besar kalian bisa banget pakai yang big game Disini untuk mengatur yang big game tinggal kalian putar ke arah kanan aja Kalau misal buruannya kecil kalian tinggal putar ke arah sebaliknya aja ya Ke arah kiri itu untuk yang small game Jadi jangan sampai terbalik Kalau misal kalian mau berburu hewan yang kecil pakai yang big game Itu kan buruannya bakalan hancur ya Jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan buruannya Untuk bagian popor disini cara ngatur panjangnya juga gampang Disini kan ada pencetannya ya tinggal kalian tarik aja Panjang popornya bisa kalian sesuaiin dengan kenyamanan kalian Jadi nantinya juga lebih nyaman ya karena untuk panjang popor kan bisa kalian atur sesuai keinginan kalian juga Di belakang popor juga ada sandaran bau terbuat dari bahan karet mentah Jadi lebih nyaman juga selain popornya bisa dimanjutkan juga ada sandaran baunya Jadi kenyamanannya juga jadi double ya Untuk sandaran bau itu terbuat dari bahan karet mentah Jadi kalian udah tidak usah khawatir lagi kalau sandaran baunya disini keras Karena disini sandaran baunya pasti nyaman banget Tidak akan membuat bau kalian disini sakit-sakit Apalagi kalau sampai lecet-lecet ya Karena disini sandaran baunya menggunakan karet mentah Jadi tidak keras sama sekali Oke itu tadi untuk spesifikasi dari unit senapan angin predator ekstrimnya Kita langsung lanjut aja untuk mengulas ke bagian harganya Kira-kira berapa sih harga dari senapan angin predator ekstrimnya sudah full CNC ini Nah untuk harga dari senapan anginnya harga normalnya disini harganya itu ada dua ya Nah untuk yang bagian harga normal Harga normalnya ini dikisar harga 4 jutaan Lebih tepatnya dikisar harga 4.500.000 Nah untuk harga 4.500.000 itu kalian tidak hanya mendapatkan senapan angin predator full CNC aja Tapi juga kalian bisa mendapatkan 7 bonus kelengkapan Untuk 7 bonus kelengkapan disini ada tas, tali sandang, peredam, magazin, gantungan peluru, peluru tes Juga ada STKSnya jadi lebih lengkap banget ya Jadi kalian udah tidak usah mengkhawatirkan kelengkapan senapan anginnya Nanti dikasih sebagai bonusnya Jadi kalian udah tidak usah khawatir lagi Selain beli senapan anginnya Selain juga dengan Selain beli senapan anginnya juga Nanti sekalian dengan kelengkapan senapan anginnya Itu di harga 4.500.000 ya Tapi kalau kalian semisal mau senapan anginnya ini Dengan promo full set Nanti kalian juga bisa nih Kalau misal kalian mau yang promo full set Nah untuk yang promo full set Disini tuh kalian bisa mendapatkan 7 bonus kelengkapannya tadi Ditambah dengan teleskop dan juga pompa Untuk teleskopnya nanti kalian bisa dapetin yang teleskop gamu Untuk teleskop gamu itu yang Nah untuk teleskop gamu itu yang ini ya Ukurannya untuk teleskop gamunya ini Itu 3-9x40 Itu untuk ukurannya Kalau untuk jarak presisi Disini jarak presisinya itu 30-50 meteran Jadi pastinya jet nih banget Itu kalau kalian mau dapetin di harga full setnya ya Nanti dapetin 7 bonus kelengkapan Ditambah dengan teleskop ini Juga ada pompa Nanti kalian juga bisa dapetin pompa Untuk pompanya Kalian bisa dapetin yang pompa 4.000 PSI Jadi kalian tinggal sesuaiin aja Nah untuk harga yang promo full set Disini tuh harganya dikisar harga 5 jutaan Lebih tepatnya di harga 5.200.000 ya Harga 5.200.000 itu Kalian bisa dapetin yang harga promo full set Jadi kalian disini tinggal sesuaiin aja Kalian itu mau harga yang mana Kalian bisa sesuaiin aja dengan budget kalian ya Untuk harga yang promo full set Disini harganya 5.200.000 Kalau harga yang normal Disini harganya 4.500.000 Kalian bisa dapetin senapan anginnya ini Dengan kualitas terbaik pastinya Karena disini kualitasnya sudah full CNC Untuk packingan Nanti juga kalian bisa mendapatkan packingan kayu Jadi lebih aman ya Karena packingannya disini kuat banget Kalau misal senapan angin kalian ini Kenapa-kenapa di jalan juga sudah ada garansinya Untuk garansinya ada 2 ya Ada garansi tabung Juga ada garansi akurasi Untuk garansi tabung itu jangka waktunya 2 bulan Kalau garansi akurasi Jangka waktunya 2 minggu ya Oke kita langsung lanjut aja ke cara pembayarannya Untuk cara pembayarannya disini menyediakan 2 cara pembayaran Yang pertama ada cara COD Yang kedua ada cara transfer Untuk cara yang pertama cara COD Caranya gampang banget Kalian tinggal mengirim foto KTP Beserta alamat rumah kalian saja Tapi kalau kalian tidak mengirim foto KTP Beserta alamat rumah Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu ya Untuk 100 ribu itu sebagai tanda jadi keseriusan anda Untuk cara yang kedua itu cara transfer Caranya jauh lebih mudah dari cara yang pertama Kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di bawah sini saja Untuk variasi warna senapan angin predator extreme nya juga masih ada banyak ya Ini ada yang warna biru Ada yang warna merah juga Ada yang warna full black juga Jadi untuk warnanya nanti bisa kalian sesuaiin aja dengan selera kalian Bisa kalian konfirmasi ke nomor adminnya aja gitu Oke sampai sini saja untuk videonya Kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like Untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah sini saja Oke akhir kata saya Maya Citra pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye